PEMBANGUNAN LANJUTAN STADION DELORA DAHA JAYATI MENEMUI TITIK TERANG Proyek yang akan dilanjutkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu dimulai Oktober nanti. Pemerintah akan menggelontor anggaran senilai Rp303 miliar. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana mengungkapkan, sekitar seminggu lalu Pemkab sudah membahas detail tentang renjana pembangunan lanjutan stadion dengan pihak Kementerian PUPL. Hasilnya, Agustus nanti perenjanaan proyek tahap 2 ditargetkan selesai. Selanjutnya, pada September mulai dilakukan pelelangan. Harapannya akhir September atau awal Oktober sudah masuk pekerjaan proyek stadion di tahap 2, kata Dito. Sebelumnya menurut Dito, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sudah melakukan review kebutuhan anggaran proyek. Hasilnya, bangunan lanjutan stadion nanti membutuhkan dana Rp303 miliar. Dengan dana mencapai ratusan miliar itu menurut Dito, proyek stadion akan selesai secara utuh. Karenanya, tahun ini Pemkab mulai menggagas pelebaran jalan, karena akses jalannya ini kecil. Lanjut Dito. Untuk memastikan masyarakat di sekitar stadion tidak terdampak keberadaan proyek prestisius itu, Dito menyebut Pemkab akan membuat akses jalan baru. Pemkab akan membebaskan lahan yang merupakan aset desa untuk pembuatan jalan. Nanti jalan baru akan tembus langsung ke jalan provinsi, terang Dito. Jika hanya mengandalkan akses jalan yang ada, menurut Dito berpotensi menakibatkan kemacetan. Terutama jika ada acara besar di stadion. Terutama jika ada acara besar di stadion yang ada, menurut Dito berpotensi menakibatkan kemacetan. Terutama jika ada acara besar di stadion yang ada, menurut Dito berpotensi menakibatkan kemacetan. Terutama jika ada acara besar di stadion yang ada, menurut Dito berpotensi menakibatkan kemacetan.